Hai Atomians, salam sehat dan sejahtera untuk semua Atomians dimanapun Anda berada dan saya berharap kita semua ada dalam kondisi yang baik secara jasmani dan rohani dan kita senantiasa bersyukur serta memilih untuk merasa berbahagia. Gimana? Sudah divaksin? Saya yakin sebagian besar pasti sudah melakukan vaksinasi ya. Saya pun juga sudah melakukan vaksinasi lengkap ya Atomians. Namun demikian kita harus tetap saling menjaga dan melindungi satu sama lain dengan melakukan protokol kesehatan sebagaimana yang dicanangkan oleh pemerintah yaitu memakai masker, menjaga jarak dan rajin mencuci tangan. Bersama kita pasti bisa bangkit dan memerangi pandemi ini menuju Indonesia yang lebih baik, lebih sehat dan sejahtera. Nah kalau mau perang tentunya kita harus punya bala tentara yang kuat dong. Saya Dona Lucia Yusuf Diamond Master dari Jakarta akan melakukan sharing dua produk yang luar biasa dari Atomi yang bisa memperkuat bala tentara dalam tubuh kita menjadi pasukan yang selalu siap berperang terutama dalam situasi pandemi seperti sekarang ini. Yang pertama saya akan memperkenalkan satu produk yang sangat-sangat istimewa dan luar biasa yaitu Hemohim. Hemohim punya asal kata yaitu Hemo dan Hem. Hemohim berasal dari Hemoglobin yang memiliki fungsi utama yaitu mengangkut oksigen ke seluruh tubuh dan mengangkut karbon dioksida dalam darah kembali ke paru untuk bertukar dengan oksigen. Dan memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan asam basah dari konsentrat darah kita. Hem itu sendiri dalam bahasa Korea artinya energi atau tenaga. H dari Hem mewakili hematopoyetik yaitu proses pembentukan sel-sel yang akan berkembang menjadi sel-sel darah termasuk eritrosit, lekosit, serta trombosit. I mewakili kata imun atau imun yang mengatur dan meningkatkan fungsi kekebalan tubuh kita. M yang terakhir mewakili imunomodulatori yaitu sat yang membantu mengoptimalkan respon imun serta mengembalikan ketidakseimbangan sistem imun tubuh kita. Apakah sistem imun atau sistem kekebalan tubuh itu? Sistem imun adalah sistem pertahanan tubuh terhadap serangan substansi asing yang terpapar ke dalam tubuh kita. Substansi asing tersebut bisa berasal dari luar maupun dari dalam tubuh kita sendiri. Contoh substansi asing yang berasal dari luar tubuh misalnya bakteri, virus, parasit, jamur, debu polutan, dan sebagainya. Kekebalan tubuh mengacu kepada kemampuan mengenali dan menghancurkan patogen ataupun sel yang sudah bertransformasi secara abnormal, mengaktifkan fungsi yang dibutuhkan untuk menghancurkan dan membunuh sel-sel yang merugikan tubuh kita. Itulah sebabnya sangat penting untuk kita mengkonsumsi hemohim secara teratur terutama di masa pandemi seperti sekarang ini. Kenapa? Karena hemohim diakui sebagai obat tradisional fungsional yang sangat baik, sangat eksklusif dalam aspek keamanan, serta fungsi sat baru yang dikembangkan terbukti membantu memelihara daya tahan tubuh kita. Hemohim memiliki tiga komponen utama yaitu Angelica Gigas, Snidium Officinale, dan Pionea Lactiflora Rizong. Hemohim adalah produk istimewa yang dikembangkan dengan mencampur ekstrak ketiga bahan utama tersebut melalui teknik biologi dan teknologi radiasi. Mulai dari proses pembudidayaan, panen, sampai distribusinya, bahan-bahan dasar ini seluruhnya ramah lingkungan, ditanam di dataran tinggi, dan sama sekali tidak menggunakan pesticida, yang artinya Atomi mengimplementasikan praktek pertanian yang baik atau Good Agriculture Practices. Sampai tahapan terakhir, dilakukan proses pengujian menyeluruh, menggunakan teknologi yang canggih untuk memastikan tidak adanya logam berat, mikroorganisma, maupun berbagai sat asing yang tidak diperlukan untuk memastikan keamanan dan keampuhan produk Hemohim ini. Oleh karena itu, kita tidak perlu khawatir untuk mengkonsumsi produk-produk suplemen Atomi, karena sudah dipastikan tidak akan memperberat kerja ginjal kita. Seluruh bahan, ramuan, dan benefit dari Hemohim ini sudah dipatenkan di Amerika, di empat negara Eropa, dan di Korea sendiri tentunya. Lalu, bagaimana Hemohim bekerja dalam tubuh kita? Dan mengapa kita harus mengkonsumsi Hemohim secara teratur? Nah, ada tiga poin utama, benefit atau manfaat Hemohim pada tubuh kita. Yang pertama, mengaktifkan NK cell atau Natural Killer Cell. Tuhan sudah memperlengkapi tubuh kita dengan NK cell yang diproduksi oleh sum-sum tulang yang secara aktif bisa mendeteksi dan menghancurkan sel-sel berbahaya dalam tubuh. Yang kedua, mengaktifkan sel-sel imunitas guna meningkatkan mekanisme pertahanan tubuh kita. Yang ketiga, menciptakan sitokin, di mana sitokin ini dilepaskan dari sel-sel imun untuk mengatur respon imunitas yang sesuai. Intinya, Hemohim yang dikonsumsi secara teratur dapat meningkatkan jumlah imunosit atau meningkatkan fungsi imun, meningkatkan vitalitas NK cell untuk menghancurkan patogen berbahaya dan sel-sel yang terdistorsi atau bertransformasi secara abnormal dan juga mengatur reaksi imunitas sebagaimana seharusnya. Di samping itu juga, kita harus memahami hal-hal yang dapat menurunkan dan membahayakan sistem imun kita. Yaitu misalnya, polutan yang bisa berasal dari asap kendaraan, asap pabrik, stres yang berkepanjangan disebabkan kelelahan fisik maupun psikologis, terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang instan, makanan yang banyak mengandung lemak jenuh seperti fast food, mengkonsumsi alkohol, merokok, pola tidur yang tidak sehat, dan lain sebagainya. Nah, semua hal ini berpotensi untuk menurunkan sistem kekebalan tubuh kita sehingga bala tentara kita menjadi lemah. Tidak bisa berespon dengan baik saat patogen masuk ke dalam tubuh kita. Nah, karena kita sekarang sudah mendengar penjelasan singkat tentang hemohim, maka kita tahu bahwa semua orang tanpa terkecuali perlu mengkonsumsi hemohim secara teratur. Untuk menjaga daya tahan tubuh, sedikitnya Anda bisa mengkonsumsi 2 saset per hari, hemohim dikemas dalam 1 box yang besar dibagi dalam 10 box kecil isinya masing-masing 6 saset. Ah, hemohim juga sudah mendapatkan sertifikasi halal dari MUI. Selanjutnya adalah Color Food Vitamin C dari Atomi. Ini adalah suplemen favorit saya yang kedua dari Atomi. Saya suka sekali dengan Color Food Vitamin C Atomi ini. Oh iya, Atomians jangan salah mengerti ya, Color Food adalah makanan berwarna-warni, berbeda dengan food coloring atau pewarna makanan. Dan ada suatu kampanye yang mengimbau untuk makan 5 jenis buah dan sayur dengan warna-warna yang berbeda setiap harinya. Dimulai di California, Amerika Serikat pada tahun 1988 dan didukung oleh National Cancer Institute dan meluas sampai ke negara-negara lainnya. Konsumsi sayur dan buah berbagai warna akan memberikan tubuh asupan vitamin, mineral, dan fitokimia yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh kita. Beberapa manfaat penting vitamin C bagi tubuh yaitu meningkatkan daya tahan tubuh, membantu proses pemulihan, misalnya setelah operasi atau saat terjadi luka atau peradangan. Berbagai keluhan seperti batuk dan pilek ternyata dapat juga dicegah dengan mencukupkan kebutuhan vitamin C dalam tubuh, terutama saat kelelahan atau ketika akan melakukan aktivitas yang berat. Karena penting untuk meningkatkan imunitas tubuh, vitamin C juga baik dikonsumsi setelah Anda melakukan vaksinasi. Yang kedua, sebagai antioksidan yang membantu melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Sehingga konsumsi vitamin C secara teratur dapat menghambat resiko penuaan dini. Vitamin C dosis tinggi sering disertakan dalam pengobatan dan pemulihan penderita kanker. Yang ketiga, vitamin C untuk kulit berperan dalam produksi kolagen, yaitu protein yang dibutuhkan untuk membantu proses penyembuhan luka. Nah, khusus untuk kulit wajah, vitamin C juga memberikan banyak manfaat, yaitu merawat kulit dari kerusakan paparan sinar matahari. Vitamin C termasuk antioksidan yang kuat yang dapat digunakan secara langsung ke kulit wajah kita. Mencerahkan kulit wajah, mencegah keriput, memperlambat proses penuaan, juga mampu menjaga keremajaan kulit kita. Keempat, vitamin C meningkatkan penyerapan sat besi dari makanan sehingga menjamin tersedianya kualitas darah yang bagus dan membantu sistem kekebalan tubuh bekerja dengan baik untuk melindungi tubuh kita dari penyakit. Tujuh jenis color food yang terkandung dalam vitamin C atomi, yaitu mangga, jeruk, kunyit, cikeri root, cranberry, dan delima, serta kolagen ikan. Konsumsi vitamin C atomi sehari-hari bisa disesuaikan dengan kondisi masing-masing individu. Untuk kondisi sehat dan normal, dosis orang dewasa cukup 1000 mg per hari. Tetapi jika kondisi daya tahan tubuh sedang menurun akibat kelelahan atau dalam proses penyembuhan karena luka atau inflamasi, maka kita boleh menambah dosis sampai dengan 2000 mg per hari. Vitamin C atomi ini bentuknya powder atau serbuk dan dikemas dalam saset dengan ukuran 2 gram yang mengandung 550 mg vitamin C per saset. Jadi kita bisa mengkonsumsi 2 saset per hari. Boleh dikonsumsi dengan ataupun tanpa minum air ya. Saya suka sekali. Karena kemasannya yang praktis dan mungil, kita tinggal masukkan ke dalam kantong atau tas, sehingga mudah untuk dibawa kemana-mana. Oh iya, satu lagi. Informasi penting tentang vitamin C atomi adalah bahwa vitamin C atomi sudah dibuffer dengan sodium ascorbat. Sehingga sekalipun rasanya masam, vitamin C atomi memiliki pH netral. Jadi aman buat kalian yang punya gangguan asam lambung ya. Demikian Atomians sharing saya pada hari ini. Harapan saya kita semua tetap sehat, tetap semangat, supaya hidup kita penuh dengan berkat. Atomi Indonesia, ayo, ayo, bisa! Terima kasih telah menonton!